Kita kembali lagi Pak untuk mempertanyakan Pak, seberapa besar sih Pak kemampuan Indonesia dalam mempertahankan diri agar tidak terseret dalam gelapnya kondisi ekonomi global Pak. Seperti yang kita tahu banyak orang mengatakan kondisi ekonomi kita 2 tahun terakhir itu ditopang oleh kenaikan harga komoditas yang sangat tinggi dan kita juga kebetulan kaya sekali Pak terhadap komoditas. Nah bagaimana Pak menjawab ini Pak? Iya kalau saya melihat daya tahan ekonomi kita masih cukup baik, tetapi memang harus hati-hati dan tetap waspada, ini penting sekali. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga kemarin masih tumbuh di angka 5,5 persen, kemudian konsumsi listrik juga tumbuh 5,2 persen, ini sangat baik. Artinya apa? Ada kenaikan produksi di industri, di pabrik-pabrik karena mereka meminta listrik yang lebih. Kemudian juga kredit tumbuh terakhir di bulan Juli kemarin 10,8 persen. Ini kenaikan yang juga sangat drastis dari yang sebelumnya. Dan dana pihak ketiga tumbuh 9,1 persen. Ini juga bagus. Kemudian bahwa kita memang diuntungkan dan mendapatkan windfall dari kenaikan kuantiti maupun kenaikan harga di komoditas. Ini sangat baik, tetapi memang growth kita ini banyak dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga. Jadi memang itu windfall yang kita terima sehingga pendapatan negara menjadi ningkat dan menyebabkan surplus APBN kita di bulan Juli kemarin 106 triliun. Dan sekali lagi yang sangat memberikan dukungan yang besar itu justru dihilirisasi, industrialisasi bahan-bahan mentah kita. Saya berikan contoh satu saja yang sudah kita stop, nickel. Nickel pada saat kita masih ekspor bahan mentah, 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita masih ekspor bahan mentah, nilainya masih 1,1 bilion USD. Begitu masuk ke hilirisasi, stop, masuk ke hilirisasi, 2021 kemarin angkanya naik drastis menjadi 20,8 miliar USD. Ada peningkatan 18 kali, inilah yang ingin kita lakukan terhadap bahan tambang yang lainnya. Nickel di stop, nanti boksit di stop, nanti timah di stop, tambang di stop. Kita harus punya keberanian seperti itu. Memang kita digugat oleh Uni Eropa ke WTO, ya nggak apa-apa, digugat. Itu memang keinginan mereka agar bisa masih mengimpor bahan mentah kita. Tetapi kita ingin agar pendapatan negara naik, pajak naik, biaya keluar naik, BNPB naik, royalti naik, semuanya. Yang mendapatkan siapa? Negara. Kemudian diberikan ke rakyat. Dan yang paling penting lagi hilirisasi, lapangan kerja terbuka seluas-luasnya untuk rakyat. Bukan di sana nilai tambahnya, tapi di dalam negeri. Pak ngomong tadi soal konsumsi, Pak. Kembali lagi sebelum kita beralih ke hilirisasi. Konsumsi masyarakat ini sekarang terancam inflasi yang tinggi karena harga pangan, Pak. Kita banyak pangan, mungkin beberapa pangan kita harus impor. Bagaimana Bapak ngeliat ini? Berapa kuatkah kita di sektor pangan, Pak, untuk menjaga daya beli masyarakat ini, Pak? Yang paling penting satu itu beras. Beras ini jangan sampai terganggu produksinya. Sehingga selalu saya sampaikan urusan varietas unggul, urusan pupuk, urusan air itu menjadi utama. Dalam tujuh tahun ini kita telah membangun dan selesai 29 bentungan. Selesai. Akhir tahun ini akan tambah lagi sembilan, berarti 38 bentungan akan selesai. Sampai akhir 2024, kira-kira akan selesai 61 bentungan. Kalau enggak ada masalah nanti di APBN, akan selesai. Plus embung 4.500 embung. Plus 1,1 juta hektare irigasi baru. Inilah yang menyebabkan produksi beras kita terus naik. 2019, 31,3. 2020, 31,3. Di 2021, 31,3. Selalu stabil dan naik dari sebelumnya. Karena apa? Ada airnya, ada bibit unggulnya, varietas unggul, dan juga ekstensifikasi, intensifikasi betul-betul di lapangan itu dilakukan. Sehingga baru dua hari yang lalu kita mendapatkan sertifikat penghargaan yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik sejak 2019. Dan soal sembata beras sejak 2019 dari International Rice Research Institute dan disaksikan juga oleh FAO dari UN. Ini sebuah capaian yang baik dan ini akan dilanjutkan untuk komoditas-komoditas yang lain. Baik itu jagung, jagung itu kita harus tahu. Tujuh tahun yang lalu kita masih impor 3,5 juta ton jagung setiap tahunnya. Tahun kemarin kita hanya impor 800 ribu. Berarti ada penurunan dan peningkatan produksi Pak? Ya, artinya memang ada peningkatan produksi sehingga impornya turun menjadi 800 ribu. Itu pun juga jagung-jagung kualitas khusus untuk makanan dan minuman. Tapi tetap apapun yang impor-impor memang harus segera diselesaikan. Juga yang berkaitan dengan weed, gandum, itu juga harus diselesaikan. Karena gandum tidak bisa hidup di Indonesia, ya kita substitusi, campur dengan bahan-bahan yang kita miliki. Tepung kasava, sorghum, sagu. Ini yang akan terus kita kerjakan. Sorghum kemarin sudah kita coba di NTT, di Waingapu, tumbuh sangat bagus sekali. Tinggal, karena kita biasanya nyoba itu 100 hektare dulu. Di koreksi, dievaluasi, benar baru diperbanyak, diperluas. Saya kira kalau ini terus kita lakukan, dan saya yakin juga urusan gula, kita juga akan bisa swasbata, tapi masih nunggu kira-kira mungkin 4 tahun lagi. Yang sudah ini, sudah kita mulai dan sudah ketemu jurusnya. Pak, banyak yang menagih janji swasbata pangan, Pak Jokowi. Wah, waktu kampanye Pak Jokowi ini bilang kita akan swasbata pangan. Jadi untuk menjawab itu, Pak, mungkin Bapak bisa? Iya, ya tadi satu-satulah. Beras, sudah. Nanti jagung kita kejar. Nanti gula kita kejar. Saya kira ketemu, Pak. Karena kita punya peta jalan yang jelas, road map yang jelas, rencana yang jelas, lapangannya juga terus kita ikuti, prosesnya kita ikuti. Misalnya kayak membuat food estate, awal gagal, ulang lagi, masih gagalnya 5 persen, diulang lagi naik 70 persen berhasil. Tapi ya ini proses yang tidak langsung jadi. Tidak langsung jadi, enggak. Di lapangan tidak seperti itu. Boleh kita membuat planning, tapi di lapangan kadang-kadang banyak. Kendala yang sebelumnya tidak kita perkirakan muncul.